hai guys, kembali lagi bersama saya kali ini kita akan main kalender skylander, kalender lu udah mulai sengaja loh, kalau sekarang lu ya seharusnya gak kayak gini udah pandai juga skylander, kalender skylander lah, skylander yang belum sukses, silahkan tekan tombol subscribe dan di samping untuk notifikasi video terbaru tekan tombol like, share ke nama temen dan tulis komen, kalau ada pertanyaan di hari kedua ini sebenarnya kalau untuk temen-temen yang gabut, mungkin gameplaynya akan lebih jauh dan lebih kenceng dari saya tapi untuk temen-temen penggemar Gavri Games, saya kasih tau kalau style saya memang agak lambat tapi saya kasih tau progres saya di hari kedua ini hari kedua udah jelas disini challenge sudah terbuka, oke jadi memang di hari kedua, selain memang skenario nya dikejar sedapatnya berapa semakin jauh, semakin baik kumpulkan bintangnya yang lengkap untuk dapatkan hadiahnya yang sepenuhnya oke, hadiah terakhir terakhir yang bintang 21 ini dilengkapi supaya dapat selain skenario juga disini ada guardian tentu saja kita semakin banyak collect reward nya juga makin banyak sementara masih yang hanya duit aja belum ada potion merah dan biru oke berikutnya juga challenge terbuka challenge memang tempatnya kita banyak menghabiskan waktu memang seringkali kebanyakan di challenge challenge contohnya yang saya sudah terbuka jangan pegang-pegang mic lah contohnya yang sudah saya terbuka yaitu yang bagian Cyclops Aether Fortress ini tempatnya cari equipment kita yang namanya Aether semampunya juga kalau saya masih semampu yang bintang masih yang lantai 2 lantai 2 ini sudah ada Aether yang bintang 3 Aether yang bintang 2 juga ada bintang 3 nya hanya bisa yang muncul premium kalau bintang 2 nya bisa yang rare kalau sudah ting meningkat lebih jauh nanti bisa bintang 3 nya yang lebih baik lagi bintang 3 lebih baik lagi ada Heroic Aether yang bintang 3 Heroic bisa dapat rare dan Heroic semakin tinggi oke bintang 3 kualitasnya semakin tinggi bintang 2 masih ada bintang 3 nya juga semakin banyak oke ya memang banyak-banyak disini aja kita habiskan waktunya enter misalnya sering-sering auto battle habis-habis disini ya selain dari itu selain dari Aether tadi juga terbuka Mi Rake Tower Mi Rake Tower ini seharusnya saya pun masih bisa ini sebenarnya A66.000 battle point saya tim battle power disini musuhnya cuma hanya tidak sampai 55.000 seharusnya masih bisa lagi memang ada hadiahnya di event itu kalau di lantai 10 kita komplit ada hadiahnya masih lock sih dan perlu diperhatikan disini Mi Rake Tower disini hadiahnya sangat banyak hadiahnya seperti ini untuk skill up saran saya soal skill up you own 100 oh kita punya 100 saran saya untuk soal skill up jadi bagian side skylander kita lihat skill up di level rendah kita masih dapat yang skill up yang bagian premium tentu saja kita tidak pakai premium saya tidak pakai premium setidaknya saya pakai minimal saya pakai yang ini ya rare flash swing flash swing killer support untuk sementara yang paling bagus flash swing ini ya skillnya dinaikkan disini di atas ini skill up pilih bagian ini tapi kapal itu semuanya enggak semua lah cil duduk diem ah nantilah ada sekali lah lo ngabis-ngabis di jam aja lo ya untuk sementara saya cuma dapat skill up yang di mentok di level 5 karena kalau mau naik level lagi harus ada super boost lagi level up ya you have to extend the max skill level with the super boost level oke harus super boost lagi jadi disini kita dapat mana consumptionnya itu yang seharusnya 4 jadi tinggal 2 jadi memang sangat bagus sekali kalau di level up cooldownnya juga berkurang 1 jadi healnya semakin kuat karena healnya disini juga ada bonus skillnya makin kuat jumlah mana juga semakin turun dan cooldown juga semakin turun ya jadi memang terakhirnya ini masih ada cooldown turun lagi di 2 turn berarti cooldown 2 turn bagus banget skillnya juga kuat 20% ini 20% belum di evo yang maksimal nanti bisa naik lagi nih kalau salah di encyclopedia collection contoh kita lihat yang saya miliki oke ini masih saya masih belum bisa mengenali belum bisa mengenalinya yang mana sih punya kita yang mana sih punya kita belum bisa mengenali beneran baik ini ya flashwing bukan blade ini bukan yang mana sih tadi kan udah ada itu oh iya ini dia oke healnya jadi 25 ya ya 20% jadi 25 jadi memang agak ada peningkatan juga recovery endurance juga endurance itu untuk supaya jangan kena knock down dan kena defense break cukup bagus oke jadi sementara memang fokus ini dulu ya support ganti jangan pakai yang ini kalau menurut saya sih jangan pakai ini ini healnya cuma satu kalau dipukul area bakalan gawat lagipun healnya juga satu kekuatan healnya ini saya pun tidak bisa tahu dengan jelas nah kalau untuk yang salvok saya dapat ini dengan waktu main sambil main summon summon sekali ada dapat tiket tiket saya summon dapat munculnya gini oke untuk teman-teman yang penasaran dengan kalau hari kedua misalnya kejadian seperti saya yang punya 2 legendary kalau saya sendiri pun pengen aja memang pakai legendary 2 apalagi punya legendary saya itu tipe senjatanya cuma 1 ya memang belum saya power up ini saya mengimbangi supaya yang lain ini yang saya naikkan power up plus 12 misalnya attack nya jadi berimbang jangan terlalu fokus kesini semua damage nya oke kalau menurut saya kalau pun nantinya dapat 2 legendary jangan buru-buru langsung pakai 2 legendary sekaligus teman-teman akan kesulitan untuk evo nya contoh kalau saya disini evo rare nih rare segala macam bahannya gampang ya evo heroic saya ambil 2 ya ini tankernya ya saya ambil heroic heroic ambil 2 legendary 1 aja di dalam battle kita pakai 4 jangan semuanya legendary kecuali teman-teman itu sultan bisa beli-beli bahan dengan bebas kalau tidak baik kalau tidak bebas beli-beli bahan jangan banyak-banyak karena ini kita kesulitan nyari kuncinya oke kalau skill up memang tadi dari mirik udah bisa lancar udah bisa banyak kita bisa skill up mana yang terfavorit mana yang bagus memang ada baiknya di skill up healer seperti flashwing itu sangat wajib sekali ya oke jadi ini ungguk saya suka aja ini ada senjata itu wajib attack attack senjata pasti berpengaruh walaupun skillnya juga tidak buruk banget juga skill 1 target ya endure nya itu tidak ada tapi kalau saya lihat disini ada pengurangan endure nya endure decrease armor itu plus nya jadi 3 jadi cepet banget kalau untuk menurunkan endure musuh ini disini endure nya 2 eh skill keduanya endure 2 disini masih ada 2 lagi 4 juga sekali pukul lu bisa mengurangi endure 2 ini disini ada 2 endure sekali pukul 3 jadi tukang ngabis-ngabisnya endure musuh sedangkan kalau di bagian ini storm blade decrease endure 1 di bawah masih ada endure decrease cuma 1 jadi cuma 2 tidak tukang pengurangan endure ini 1 disini juga di skill ini tidak ada pengurangan endure oke disini endure kurangnya 1 disini juga tidak ada cuma cuma 1 jadi memang pengurangan endure nya sedikit kalau toh storm blade kalau untuk mengurangi endure masih lebih jago chain reaction ya endure musuh endure yang berkurang habis itu musuh kena defeat break atau knockdown jadi memang itu ada bonus damage nya sangat bagus kalau bisa cepet-cepet menuruni endure musuh oke tapi itu nanti kalau mau pakai saya pun seneng pasti saya pakai juga kemungkinan ya kalau tidak ketemu combo yang lebih baik kalau nantinya tapi itu bisa jadi referensi untuk teman-teman sisanya paling masih lengkapi daily daily ini aja kalau saya premi saya masih belum bisa masuk arena ini juga belum disini kebanyakan belum terbuka jadi sementara masih itu aja kalau portal master juga kita udah farming udah mulai lancar juga udah bisa 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 naik-naik level ada bonus attack 60 jadi damage cukup bagus berikutnya lagi ini inventory ya jangan lupa inventory kita masih ada barang yang bisa dipakai use bintang 3 cuy oke ada hadiahnya ini yang masuk-masuk masuk-masuk kita deh ether bintang 3 juga buset ether fortress ya lantai 2 supply bintang 3 semua ini yang masuk-masuk ether tadi berikutnya disini ini kayaknya kita bisa masuk-masuk apa bisa combine-combine kalau udah ada siap ini kita bisa pakai kita bisa pakai nanti dulu kita belum ada library itu belum ada bulu-bulu itu belum bisa pakai berikutnya yang terbuka cil kita gil udah bisa buat gil ini cil ini dia gil create create gil nama namanya buat apa? gafri game oke oke nama saya aja namanya siapa ya have fun aja bro have fun bro no limit level jangan yang terlalu kecil kayaknya ya level yang agak serius sedikit level 3 deh kayaknya level 3 kecil ya jangan sampai level 1 begitu masuk level 1 duit 100 ribu ini ya ada kita background oh terkunci belum bisa emblem emblem kunci alep bulat ini apa? bulat dan bintang ini ya bintangnya kayak gini apa ini 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 aja next wear pedang pedang jangan pedang ini ini yang dasar oh truce oke create ya oke cil receive request war daemon eh udah buat war daemon aja request ah gak mau kita gak usah create sendiri aja ya gak usah masuk war daemon ya oke buat sendiri ah prohibit word in close guild instruction apa sih? yuk oke ini dia pake nama ini ya galvigames ya kita create yuk yeay hehehe hehehe congratulations you have meet many portal portal master yaa 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 request manager setting apa sih ah ah guild mission oh banyak hadiahnya rupanya ada guild missionnya masuk penting ada hadiahnya complete check in use gem use gold use dark all all masuk ya ga free games tidak ada persyaratan apapun kecuali tadi level aja supaya jangan bocah-bocah level 1 langsung masuk buru-buru oh juga untuk buka guild kayaknya kayaknya gak level 1 deh tapi gak tau deh ya pokoknya masuk silahkan saya gak milih-mil ya asalkan login kalau tidak ada login mungkin 2 hari 3 hari saya kick oke ini aja ya hadiahnya cukup banyak disini jangan sampai gak masuk sumon kita dapat hadiah apa lagi Cil kita lihat dulu play duit 10 ribu buka guild 100 ribu hadiah dikasih 10 ribu masih rugi lu mau sumon cuma bisa 2 kali loh Cil gak ada lagi shop coba kita lihat shop kok keluar event shop oh gak ada udah terbeli gak ada hadiah lagi udah terbeli Cil itu tidak ada shop lagi udah terbeli semua hadiahnya gak ada hadiah lagi yang bisa untuk nambah sumon sumonnya itu aja ya dah sumon lah ya udah sumon ya ini atau ini atau ini atau ini gak bisa ini tidak bisa ini aja nah untuk 2 kali 2 kali sempet lu kalau dapat legendary disini heboh bikin heboh cuman 2 kali sumon bisa dapat boleh boleh ini beli olika kalau dapat aloh gak apa lah rugi beli 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 asal asal beli dadinya jebol jebol mulu lucknya ngeri loh gak bisa janji dia kalau beli beli lagi sumon itu aku punya tuh oh heroic 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 apa sih tipe apa sih tipe attack udah punya itu udah punya oh tambah super boost oh ini yang lagi kita pakai cil lumayan lah dapat kita ini yang lu dapat cil rollo brawl lumayan cil bagus ini dapat kita super boost sekali ketimpa super boostnya disini jadi makin kuat monster kita yang udah ada aku bilang skylander kita yang udah punya makin kuat jangan monster disini memang ada untungnya ya kalau sumon berulang-ulang dapat muncul yang sama kita bisa tanpa tanpa tadi super boost pun sudah langsung otomatis memang skylander disini tidak bisa tidak bisa dalam jumlah banyak-banyak kelemahannya sebenarnya soal memang banyak-banyak membuat pusing playernya jadi ini beda rofi ini apa cil ini sebenarnya ini kill mission claim oke dapat hadiahnya ini pembuatnya siapa? ini pembuatnya siapa? activision sama com2was inbox duit masuk claim pack gak ada yang sebenarnya mission oke kita dapat kunci untuk premium kunci untuk heroic kita dapat 50 oh gak bisa sumon sih sayang sekali habis 80 aja kurang oke selesai sementara memang itu aja guide-nya ingat seperti tadi saya bilang kita coba rangkum lagi kalau rare flashwing ini pakai ya kalau rare flashwing ini pakai untuk support ya ini yang difokuskan yang terbaik yang banyak-banyak untuk healer yang bagusnya lagi pengganti flashwing nanti aja dulu saya pun belum tahu informasinya seperti apa kita coba aja perkembangannya dan lagian pun kalau dapat yang kelas heroic dan legend pun kalau temen-temen mau segera buru-buru healer yang heroic dan legendary nanti pun terbengkalai sama damage-nya kita gak bisa banyak-banyak banyak-banyak mili yang kelas tinggi-tinggi untuk di awal-awal ada baiknya rare dulu dipakai ya heroic biar 2 1 legendary kalau mau 2 legendary 1 heroic terserah kemampuannya player oke karena kalau saya sendiri sudah cukup senang disini udah ada healer disini udah ada tanker dengan 2 attacker ya oke sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih dadah dadah bye 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 bye